Hari ini ada upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari Bakinda Nabi Mulai dari jauhkan syariatnya Ternyata orang menjauhkan syariatnya tidak gampang Lalu dengan cara menjauhkan ke Dari kearapannya Sehingga orang akan menjadi sombong dengan sukunya masing-masing Dengan alasan yaitu Katanya Nabi kan bukan rasis Kenapa harus Arab-arapan eh Muhammad Bakinda Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah Beliau adalah utusan Allah Kepada semua manusia Datang dengan agama Islam Agama Islam Agama yang dirudai oleh Nabi Muhammad adalah orang Arab Di saat disebut kearapannya Bukan masalah ras Rasis bukan mengajari kita rasis Akan tapi menyebutkan memang asalnya Nabi seperti itu Nabi dari Arab Nabi dari Arab Dan Arab diberas lagi Arab Quraish Seperti itu Jadi Nabi kalau kita bisa baca Kita Kita celendrihkan Nabi itu Pilihan Dari pilihan Dari pilihan Dari pilihan lagi Begitu Jadi pilihannya pilihan Itu bagi Nabi SAW Quraishiyun Adnaniyun Jadi kalau naik adalah Quraish Adnan Itu adalah bagi Nabi SAW Baik Kemudian Ini adalah Kita perlu agak sedikit percepat Semua tahu Nabi Quraish Nabi Arab Maka jangan anda Kita mencaci ke Quraish Jangan mencaci Arab Kalau memang ada orang yang tidak baik Hati-hati Jangan kita Memarahi Arab Karena orang Karena Kita tidak mencici Karena kearapan Adnan ini ada upaya-upaya Untuk menjauhkan Kita dari Baikin dan Nabi Mulai dari Jauhkan syariatnya Ternyata orang menjauhkan syariatnya Tidak gampang Lalu dengan cara menjauhkan Dari kearapannya Sehingga orang akan menjadi sombong Dengan sukunya masing-masing Dengan alasan Yaitu Katanya Nabi kan bukan rasis Kenapa harus Arab-Arapan Eh Kita Memang di Arab ada namanya Abu Jahal Di Mesir ada Raon Di ada Ada Tapi kita tidak bicara tentang orang-orang itu Kita menyebutkan Nabi dari asal Arab Dan Nabi adalah Nabinya semua Tidak boleh kita pungkiri Kalau Nabi asal Arab Maka jangan sampai Kita membenci kearapan Membenci Arab Khawatir membenci Arab Itu malah Kalau Kalau semakin Tajam kebenciannya Akhirnya benci kepada Nabi S.A.W Ana Al-Quran Arabi Wala kalamu ahli jannati Al-Jannata Arabi Wa Ana Arabi Nabi Muhammad Arabi Nabi Muhammad Arabi Dan Nabi menghabarkan kepada kita Tentang kemuliaannya Ana Sayyidu Wala Di Adnan Ana Sayyidu Wala Di Adam Ana Sayyidun Nasi Wala Fakhr Aku adalah paling mulianya manusia Paling mulianya anak Keluar keturunan Adnan Tapi aku tidak sombong Nah inilah kalimat Tidak sombong Harus kita jadikan sandaran Dan dia hidup Artinya apa? Untuk belajar bagi kita Beliau yang sudah punya Kemuliaan sangat tinggi Dari nasab dari ini pun Beliau tidak sombong Yang duduk di tanah Beliau mengatakan Aku telah ada perempuan Yang makan gedit Makan Dendeng Dendeng itu Kalau Negeri Arab Dendeng itu makanan orang melarat Karena gak bisa menyimpan Gak punya kambing yang seger Di semleh Jadi agar awet Daging itu dikeringkan Agar dimakan nanti Lain waktu Lain musim Jadi Jadi Kalau kita akan dendeng Enak Dendeng enak Dan makanan orang mahal Di negeri ini Beda Beda Wilayah Juga jadi beda makna Baik Mungkin dengan ketawatuannya Kalau mau sombong Paling pantas sombong Tapi ternyata Beliau tidak sombong Itu yang harus kita hadirkan Sebagai tarbiah Paling mulianya Kabilah Paling mulianya Nasab Tapi apa yang terjadi Nabi Tawadu Gak ada kesombongan Bicara tentang hidup Di rumah tangga Beliau memungut Sampah di rumahnya Membersihkan Sampah Menyapu Memberikan alaf Makanan ternaknya Biasa Nabi Muhammad S.A.W Menjahit Bacunya Itu Nabi Mau apa Adakah disini Orang lebih bagus Dari Nabi Yang ada adalah Sombong Nabi itu Dari sisi ini Kita harus mengambil pelajaran Bukan kita mengatakan Bukan hanya kita Bernisbat kepada Nabi Sebagai umat Lalu sombong Tidak Belajarlah Beliau yang diberi Allah Segala kalanya Tapi beliau adalah Sangat tawadu Sangat tawadu Memandang orang Dengan penuh kasih Sayang Itulah Sayyiduna Nabi S.A.W Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alih Wa sahb